Halo, dengan saya Dr. Dion Haryadi. Kali ini saya akan menjelaskan apakah ada waktu yang baik untuk berolahraga saat lagi diet. Waktu untuk berolahraga pada dasarnya kembali ke preferensi kita masing-masing dan juga tergantung pada targetnya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang lebih suka berolahraga di pagi hari, ya olahraganya di pagi hari. Kalau teman-teman sukanya olahraga di malam hari, ya olahraganya lebih baik dilakukan di malam hari. Jadi bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan olahraga itu dengan nikmat dalam jangka waktu yang panjang. Waktu yang baik untuk berolahraga itu tergantung pada target dan preferensi dari teman-teman. Kita ngomongin preferensi dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang lebih suka berolahraga di pagi hari, ya olahraganya di pagi. Kalau sukanya di malam, ya olahraganya di malam hari. Bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan olahraga ini dengan nikmat dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Itu dulu fokusnya. Menentukan waktu yang terbaik untuk berolahraga, sekali lagi kembali ke preferensi. Tapi juga bisa kita lihat dari target yang ingin teman-teman capai. Kalau teman-teman ingin meningkatkan masa otot, memang lebih disarankan untuk melakukan latihan beban di sore atau malam hari. Karena teman-teman sudah mendapatkan energi yang cukup di makan siang ataupun makan malam untuk bisa mengangkat beban yang lebih kuat. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka melakukan olahraga di pagi hari, ya nggak masalah juga. Mungkin bisa dibantu dengan makanan yang lebih cepat diserap tubuh atau mungkin bisa bangun lebih awal. Jangan lupa berkonsultasi ke spesialis gizi klinik atau alih gizi untuk mendapatkan pola diet sehat yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Solusi dietmu